Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di Ahmad Fatih Tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video ketiga Studi kasus dan juga pembahasan subnetting Dengan soal seperti berikut Sebuah sekolah memiliki jaringan komputer Yang terdiri dari 70 komputer Yang memiliki alamat jaringan 192.168.30.0.24 Perintah dari soal yaitu Dua topologi jaringannya Dan lakukanlah pengaturan IP Dengan menerapkan konsep subnetting Sesuai ketentuan Jadi 70 komputer itu dibagi menjadi beberapa ruangan Dengan ketentuan seperti yang telah diselaskan tadi Kita diminta untuk Membuat Topologi Dan juga pengalamatan IPnya Berdasarkan pembagian ruangan-ruangan tersebut Silahkan dipikirkan Apabila sudah bisa dicocokkan dengan Kunci jawaban pembahasan video berikut Pembahasan studi kasus ketiga Diketahui IP 192.168.30.0.24 Jumlah komputer 70 Yang pertama kita harus membuat topologi jaringannya Sesuai permintaan pada soal Pada soal terdapat pembagian komputer berdasarkan ruangan Ruang kepala sekolah terdapat 5 komputer Ruang guru terdapat 50 komputer Ruang TU terdapat 10 komputer Dan ruang perpustakaan terdapat 5 komputer Untuk menghubungkan komputer-komputer pada setiap ruangan digunakan switch Semua komputer pada setiap ruangan sudah saling terhubung Lalu ada perangkat tambahan yaitu router Untuk menghubungkan antar jaringan di setiap ruangan Seperti inilah penggambaran topologi jaringan Sesuai permintaan pada soal Perangkat-perangkat ini tidak akan saling terhubung Tanpa adanya pemberian IP Kita tidak bisa langsung melakukan pemberian IP Tanpa perhitungan kebutuhan dan pengalokasian IP yang benar Oleh karena itu, selanjutnya kita perlu membuat tabel kebutuhan IP Bagian pertama dimulai dari kebutuhan yang paling besar Yaitu ruang guru dengan 50 komputer atau PC Ruang tata usaha dengan 10 komputer atau PC Ruang kepala sekolah dengan 5 komputer atau PC Dan ruang perpustakaan dengan 5 komputer atau PC Selain jumlah yang tertulis pada soal Kita perlu menambahkan juga untuk router Setiap sambungan yang ada pada router membutuhkan IP masing-masing Sehingga ada penambahan 1 IP setiap bagiannya Kemudian IP network dan IP broadcast yang pasti ada pada setiap jaringan Sehingga ada penambahan 2 IP setiap bagiannya Total untuk bagian guru ada 53 Tu 13 Capsec 8 Dan purpose 8 Tahap selanjutnya kita membuat tabel pengalokasian IP Total yang telah didapatkan pada tabel sebelumnya Dapat dimasukkan pada kolom total IP dibutuhkan Diketahui bagian guru membutuhkan 53 IP Bagian TU membutuhkan 13 IP Bagian capsec membutuhkan 8 IP Dan bagian purpose membutuhkan 8 IP Yang perlu kita cari selanjutnya adalah prefix Range IP Dan subnet mask Untuk mencari prefix Kita bisa melihat tabel prefix Dari total IP yang dibutuhkan Kita cari alokasi IP yang paling tepat Ada pada prefix berapa Bagian guru dibutuhkan 53 Sehingga alokasi yang paling tepat adalah 64 Alokasi harus lebih banyak atau sama dengan yang dibutuhkan Tidak boleh lebih sedikit Sehingga bagian guru memiliki prefix slash 26 Bagian TU memiliki prefix slash 28 Bagian capsack dan purpose memiliki prefix slash 29 Setelah mengetahui nilai prefix masing-masing bagian Kita dapat menentukan range IP-nya Bagian pertama dengan prefix slash 26 Alokasi 64 IP Maka dimulai dari IP 192.168.30.0 Sampai 192.168.30.63 Bagian kedua dengan prefix slash 28 Alokasi 16 IP Maka dimulai dari IP 192.168.30.64 Sampai 192.168.30.79 Bagian ketiga dengan prefix slash 29 Alokasi 8 IP Maka dimulai dari IP 192.168.30.80 Sampai 192.168.30.87 Bagian keempat dengan prefix slash 29 Alokasi 8 IP Maka dimulai dari IP 192.168.30.88 Sampai 192.168.30.95 Selanjutnya nilai subnet mas dapat dicari Seperti cara pada dua studi kasus sebelumnya Dengan rumus 256 Dikurang alokasi IP-nya Sehingga bagian pertama 256 dikurangi 64 Sama dengan 192 Bagian kedua 256 dikurangi 16 Sama dengan 240 Bagian ketiga dan keempat 256 dikurangi 8 Sama dengan 248 Sehingga subnet mas Masing-masing bagian adalah seperti berikut Semoga kalian dapat memahaminya Apabila ada yang kurang jelas Dapat dikomunikasikan dengan bapak atau ibu guru Dapat dikomunikasikan dengan bapak atau ibu guru Dapat dikomunikasikan dengan bapak atau ibu guru